Oke teman-teman disini berhasil ya teman-teman yaitu pembayaran senilai Rp5.792.000 tinggal kita kembali ke halaman utama Assalamualaikum oke teman-teman gimana kabarnya sehat-sehat selalu kita semua banyak rezekinya Minerobal Alamin langsung aja ke tutorialnya yaitu cara bayar tagihan angsuran mandiri utama finance Selewat BRI Mobile teman-teman caranya di bagian fitur ini kita klik di bagian lainnya sampai disini ya Yang paling atas ini nih di bagian ini ada tagihan jadi kita klik saja di bagian tagihan nanti disini kita klik di bagian menu cicilan Nah sampai disini nanti kita bisa cari terlebih dahulu yaitu cari ya teman-teman ya Nah di bagian ini kita klik di bagian jenis cicilan di bagian jenis cicilan ini kita klik mandiri ya Nanti disini kalian bakalan lihat mandiri utama finance sampai disini kita masukkan nomor pelanggan ataupun nomor kontraknya Setelah itu kita coba klik di bagian lanjutkan Nah namun sampai disini transaksi gagal teman-teman ya Untuk mandiri finance di BRI Mobile ini meskipun ya teman-teman yaitu di bagian fiturnya ini muncul tapi tidak bisa Lalu bagaimana semisalkan saldo kita kan ada di BRI Mobile kita pengen bayarnya menggunakan saldo BRI Mobile Nah caranya yaitu kita bisa mengalihkan yaitu menggunakan aplikasi Bukalapak yang nantinya pembayarannya tetap menggunakan BRI Mobile teman-teman Caranya gimana bang caranya gampang banget ya disini nanti kalian daftar ya aplikasi Bukalapaknya Setelah itu klik di bagian menu tagihan ini nih Nah oke di bagian menu tagihan ini kita klik di bagian ini nih ya Angsuran kredit Oke sampai disini nanti kita pilih penyedia jasanya terlebih dahulu disini kita cari mandiri Nah disini teman-teman mandiri utama finance Setelah itu nomor kontraknya kita masukkan disini ya Oke kita lihat terlebih dahulu disini kita bisa lihat sendiri Yaitu cicilan bulanan angsuran ke 26 terdeteksi ya teman-teman Yaitu senilai totalnya Rp5.791.000 Kita langsung saja disini klik di bagian bayar teman-teman Oke disini teman-teman kita bisa lihat sendiri Jadi totalnya disini Rp5.792.000 Ada pun untuk metode pembayaran nanti disini kalian klik Karena posisinya kita saldonya ada di BRI Mobile teman-teman Kalian bisa geser ke bawah Kemudian kalian bisa transfer ke virtual account BRIVA Oke Nah oke disini kita pilih yang BRIVA disini Setelah itu kita klik yang paling bawah gunakan metode pembayaran ini Nah oke sampai disini nanti kita klik di bagian bayar dengan virtual account Nah teman-teman disini kita mendapatkan kode virtual account ya Disini kita salin Setelah itu kita kembali ke aplikasi BRI Mobile Nah caranya gimana bang caranya tinggal kita klik di bagian BRIVA ini Sampai disini nanti teman-teman kita tinggal klik di bagian tambahkan transaksi baru Kita masukkan nomor BRIVA Bukalapaknya ya Setelah itu kita klik di bagian lanjutkan Kita masukkan pin BRIMO nya Oke teman-teman disini berhasil ya teman-teman Yaitu pembayaran senilai Rp5.792.000 Tinggal kita kembali ke halaman utama Oke teman-teman disini kita kembali ke bagian aplikasi Bukalapaknya Dan setelah itu kita tinggal klik saja lihat pesanan Oke teman-teman disini tutup yang artinya ini sudah terbayarkan ya Yaitu status tagihan dibayar teman-teman Rp5.792.000 Angsuran kredit Rp5.785.000 Biaya layanan Rp1.000.000 Disini cicilan ke Rp26.000 Nah oke teman-teman itu dia cara bayar tagihan Angsuran mandir utama finance menggunakan BRIMO Yaitu menggunakan jasa aplikasi Bukalapak Nah nanti kalian ecek nih apakah kalian angsurannya Nanti ya apakah yang masih yang ke Rp26.000.000 Ataupun yang ke Rp27.000.000 Kalau semisalkan nanti ke Rp27.000.000 Berarti itu artinya beneran sukses ya teman-teman Dan bukti pun ini Bukti di aplikasi Bukalapaknya ini pun Sudah termasuk bukti bahwa Pembayaran kita sudah lunas teman-teman Nah semoga video ini menginformasikan Jangan lupa like, komen, subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton